Intro Di dalam Al-Quran mengajarkan kita sebagai umat muslim tentang banyak hal Antara lain beribadah, bermuamalah, dan bersikap layaknya seorang muslim Dan salah satunya adalah bersikap amanah Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW Benarlah apa yang disabdakan beliau Nabi SAW Mendapatkan orang yang amanah lebih sulit daripada intan Agaknya memang seperti itulah kenyataannya Amanah dan kejujuran demikian mahal nilainya Amanah memiliki keterkaitan dengan keimanan Ia muncul pada diri seseorang dari keteguhan imannya Sehingga bila imannya kuat, maka ia memiliki sifat amanah pada dirinya Begitu juga orang yang tidak amanah Baginya ia tidak memiliki keimanan Jadi penasaran mengapa amanah menjadi sesuatu yang mahal Karena tidak mudah untuk mendapatkannya Langsung saja kita simak kupasannya dalam tausia subuh pagi ini Selamat menyaksikan Alhamdulillah 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 hari ini kita bisa ketemu lagi Dan ibu-ibunya juga luar biasa Berarti ini para pencinta ilmu yang selalu haus ilmu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mencintai dan memberi apresiasi yang tinggi Bagi orang-orang yang begitu mencintai ilmu Dan mencintai orang-orang yang berilmu Pertama kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Atas nikmat Allah Atas kehendak Allah Atas segala hal yang Allah berikan pada kita Ini adalah satu nilai yang sangat berharga buat kita Mulai dari menarik dan menghembuskan nafas Tentang kehidupan kita Tentang makanan yang kita makan Semuanya adalah kuasa Allah Semuanya adalah rizki dari Allah yang diberikan pada kita Maka bukan Allah minta balasan Jadi ketika kita bersyukur itu adalah Cara kita untuk berterima kasih kepada Allah Karena manusia yang pandai berterima kasih adalah Sesungguhnya manusia yang tahu betul Bahwa dirinya penuh kelemahan Yang kedua kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah mudah-mudahan Ilmu segala hal yang ingin kita kaji Itu adalah sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran hadir berupa teks-teks Yang merupakan perintah Yang wajib dilaksanakan ketika itu menjadi perintah Allah Dan wajib ditinggalkan ketika itu menjadi sesuatu Yang dilarang oleh Allah Dan penerjemahnya Penyampainya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pada hari ini pun sama Ketika kita akan membahas satu hal Yang sekarang ini banyak orang yang masih menganggapnya sepele Yang sekarang ini banyak orang ingin memungut dan membelinya kembali Agar dia bisa memilikinya kembali Dan betapa kita baru sadar Setelah yang satu ini hilang Tidak akan berarti apa-apa hidup Meskipun diliputi dengan jabatan dan kekayaan Kita kenal apa yang dinamakan kepercayaan Dalam bahasa sifatun Nabi adalah amanah Amanah adalah salah satu sifat Nabi para ambia Tetapi amanah juga menjadi sifat yang harus dimiliki oleh umat Nabi Kita bisa menjadi seperti ini Ibu sekalian yang dirahmati Allah Karena ada banyak orang yang amanah Yang berkontribusi pada hidup kita saat ini Kalau bukan karena ada ibu yang amanah Seorang ayah yang amanah Tidak mungkin kita ini sekarang menjadi manusia yang seperti ini Jika tidak ada guru yang amanah Menyampaikan ilmunya kepada kita Tidak mungkin kita bisa tahu Mana benar, mana salah, mana gelap, mana terang Jadi semua yang ada di dalam hidup kita ini Adalah tersaji berkat kehadiran orang-orang yang amanah Bahkan bangsa dan negara kita ini Bisa hidup sejajar dengan bangsa lain Juga karena pemimpin yang amanah Meski mohon maaf Masih ada yang menyelewengkan amanah Tetapi yakin dan percaya Allah Bahwa begitu besarnya amanah ini Maka wajib kita umat Nabi Memegang prinsip apa yang dikatakan Kepercayaan Amanah itu satu akar kata dengan A, Alif, Mim, dan Nun Maka ketika kita berkata Amin Itu artinya apa? Tentram Tenang Maka orang ketika menyelesaikan amanah Jiwanya menjadi tenang Seorang ibu tenangnya Ketika bukan jasa-jasanya dibalas oleh anaknya Karena tidak ada seorang anak Yang mampu membalas jasa ibunya Tapi ibu itu akan merasa tenang Apabila anak-anaknya menjadi Hamba Allah yang baik Hamba Allah yang berbakti Hamba Allah yang taat Kepada sang pencipta Dan taat kepada Yang telah Menyebabkannya hadir Ke dunia ini Jadi orang yang amanah itu aman Ya Orang yang amanah itu Orangnya disebut Amin Orang yang berkhianat Pada amanah Namanya Kain Pengkhianat Jadi gelar-gelar ini Disesuaikan dengan sifat Karena manusia itu Punya sifat-sifat yang mampu mengangkat derajatnya Setinggi-tingginya dan bisa menyebabkan Martabatnya jatuh serendah-rendahnya Bahkan lebih rendah dari hewan Mereka Lebih hina Dari hewan Bahkan lebih rendah Padahal Allah ciptakan kita ini Begitu berat tugas kita Sebagai apa Wakil Allah Yang namanya Wakil sang khalik Wakil sang pencipta Wajib mengemban Wajib kita ini menjadi manusia yang Benar-benar mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalifatullah Khalifah di bumi ini Terkait dengan amanah inilah Maka Ketika kita menunaikan amanah Itu artinya apa Kita menjadi hamba Yang benar-benar menunaikan tugas kita Sebagai seorang hamba Kepercayaan itu terbagi tiga bu Amanah itu ada tiga Yang pertama Yang harus dipenuhi adalah amanah Dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu hak Allah Kita diciptakan oleh Allah ini Untuk diberi amanah ini Untuk ibadah Ibadah dalam arti luas Ibadah bukan hanya Solat, puasa, jakat, sedekah Bahkan Menjadi ibu rumah tangga Itu ibadah Menjadi seorang ayah Itu ibadah Nikah itu ibadah Melahirkan itu ibadah Makanya karena Melahirkan itu ibadah Seorang ibu tak jerah Mesti melahirkan lima kali Betul bu? Betul Enggak ada ibu-ibu yang takut melahirkan Enggak ada Padahal yang kemarin Bongkaran kemarin itu Belum sembuh Siap dibongkar lagi Ya Kenapa? Karena itu ibadah Kalau balasannya dari Allah Ibadah Suami Enggak akan mampu bayar Pernahkah seorang istri berkata Saya minta bayaran Satu miliar Untuk satu orang anak Enggak ada Dan enggak akan ada Suami yang mampu bayar Istri ketika melahirkan Berapa cesei darah yang tumpah Berapa rasa sakit Yang dirasakan oleh seorang istri Tentu itu tidak akan terbayar Tapi ketika kita Menjadi seorang ibu Kemudian dinilai bahwa Melahirkannya adalah ibadah Menyusuinya adalah ibadah Kemudian ini adalah amanah dari Allah Jika para ibu enggak mau melahirkan Enggak ada anak-anak yang lahir di dunia ini Jadi tugas kita sebagai hamba Allah Dalam memenuhi tugas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Jadilah seorang hamba Yang mampu menunaikan tugas-tugas Tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Mana tugas-tugas rukun-rukun yang fardu Jadi sholat itu memang perintah Allah Tapi hakikat sholat Nikmatnya sholat Manfaatnya sholat Paedahnya sholat Buat kita Memang sholat itu perintah Allah Karena ada nilai kebaikan dalam sholat itu Maka Allah perintahkan Allah perintahkan puasa Bukan untuk Allah manfaatnya Untuk kita Memang Allah perintahkan Karena Allah yang menciptakan kita Jadi Allah tahu Dengan puasa Kamu sehat Dengan berzakat Hartamu sehat Dengan senyum Kamu jadi sehat Dengan banyak sedekah Hidup jadi nikmat Begitu yang Allah sodarkan Kalau ini amanah ini dilaksanakan Yang menuai manfaat itu manusia Bahkan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya ini Dalam tafsirnya Wahba Zuhaili Yang hari ini saya bawa Cerangkan bahwa Dititipkannya Mohon maaf Dititipkannya Kalamin pada kita Itu juga adalah amanah Selamat menikmati